Pada suatu petang yang mendung, langit dihiasi gumpalan awan yang bergerak lambat di atas mereka. Seorang ayah duduk di kursi goyang di halaman rumahnya. Di sebelahnya, duduk seorang anak muda yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi dengan segala semangat dan impian masa depan yang berkobat. Mereka duduk bersama, menikmati kehangatan dari sinar senja yang mulai redup, sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka, yang tenang namun penuh kehidupan. Tiba-tiba terdengar suara keriuhan dari sebuah pohon di dekat mereka. Sebuah burung gagak mendarat dengan kemulai di atas ram tingin agak rapuh. Mata ayah itu yang perlahan-lahan memudar warnanya melihat ke arah burung itu dengan keingin tahuannya tak terungkapkan. Dengan gemetar, dia menunjuk ke arah burung dan bertanya pada anaknya yang duduk di sampingnya dengan suara yang penuh harap. Nak, apakah benda itu? Anaknya menoleh, mengikuti arah terlunjuk ayahnya, dan dengan penuh antusiasmu menjawab. Itu burung gagak ayah. Ayahnya mengangguk, tetapi sepertinya suara anaknya terhambat oleh waktu dan jarak yang terpisah. Dengan penuh kesungguhan, dia mengulangi pertanyaannya. Burung gagak, anaknya sedikit terkejut dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang. Dia memperjelas suaranya dan menjawab lagi dengan lebih tegas. Ya ayah, itu burung gagak. Tetapi sepertinya, kata-katanya terbawa angin. Ayahnya yang matanya memandang kejauhan. Dengan tatapan kosong, sekali lagi bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Burung apa itu? Anaknya mulai merasa bingung. Dia melihat ayahnya dengan penuh perhatian. Mencoba memahami apa yang terjadi di dalam pikirannya. Namun, ketika pertanyaan yang sama diulang untuk ketiga kalinya, rasa frustasi mulai menggerogoti hatinya. Burung gagak! Teriaknya dengan keras hampir melonjak dari tempat duduknya. Ayahnya terdiam. Dan dalam keheningan yang menyelimuti mereka berdua, terdengar gemar isik daun yang ditiup angin. Tetapi seperti keheningan sebelum badai. Keterangan itu hanya sesaat. Ayahnya dengan lembut mengusap lengan anaknya. Kembali bertanya dengan suara yang penuh kelembutan. Namun juga rasa penasaran. Burung apa, nak? Anaknya menatap ayahnya dengan campuran antara kekecewaan dan kebingungan. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang sudah dia katakan berkali-kali, tetapi kemudian dengan suara yang lebih lembut dan penuh kesabaran dia menjawab. Burung gagak, ayah! Burung gagak! Suara gemar isik daunan menemani suasana petang yang semakin meraduk. Diringi dengan suara langkah-langkah ringan seorang ayah yang memasuki rumahnya dengan langkah berat. Di halaman rumah, seorang anak muda duduk termenung mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Wajahnya masih dipenuhi dengan ekspresi keheranan dan kekecewaan yang tak terucapkan. Itu gagak, ayah! Ucapnya dengan suara yang tetap penuh dengan kebingungan. Namun reaksi ayahnya membuatnya terkejut. Sekali lagi, ayahnya membuka mulutnya untuk bertanya hal yang sama. Rasa keheranan mulai berganti dengan rasa frustasi yang menggelora di dalam hati si anak. Ayah! Serunya, suaranya bergemuruh di halaman rumah mereka. Saya tak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah lima kali ayah bertanya seolah hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan. Itu burung gagak. Burung gagak, ayah! Si ayah diam. Tiba-tiba dia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah masuk dalam rumah, meninggalkan si anak yang terdiam dan kebingungan. Beberapa saat berlalu, si ayah kembali ke halaman dengan sesuatu di tangannya. Dengan langkah yang mantap, dia menghampiri anaknya yang masih merasa geram dan bertanya-tanya dengan lembut. Dia mengulurkan sebuah diari lama ke tangan anaknya. Nak, coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini. Pintah si ayah. Si anak menurut mengambil diari tersebut dan membacanya dengan penuh perhatian. Paragraf demi paragraf, cerita tentang hari itu terungkap di depan matanya. Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang gendap berusia lima tahun. Tiba-tiba, seekor gagak hingga dipohon berhampiran. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya. Ayah, apa itu? Dan aku menjawab, burung gagak. Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan, demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka, memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara. Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak lima kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya. Memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Perilaku taat kepada kedua orang tua adalah landasan moral yang fundamental dalam ajaran Islam yang memerintahkan penghormatan dan ketaatan kepada orang tua sebagai tindakan yang sangat ditekankan. Konsep birul walidain atau kebaktian kepada orang tua merupakan bagian integral dari etika Islam yang menegaskan pentingnya memuliakan dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran agama Islam, para ulama secara luas sepakat bahwa ketaatan kepada orang tua adalah kewajiban yang tak terhindarkan fardu'ahin bagi setiap individu. Perilaku hormat dan ketaatan kepada orang tua dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang memperlihatkan penghargaan dan kepedulian terhadap kedua orang tua. Ini bisa berupa kontribusi langsung dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring secara mandiri, berdoa, dan belajar dengan tekun untuk mencapai kesuksesan yang akan membanggakan orang tua, serta turut serta dalam membersihkan rumah dan menjaga etika sopan santun dalam ucapan dan perilaku sehari-hari. Dengan cara ini, anak menunjukkan penghargaan dan kasih sayang kepada orang tua, serta menginternalisasi nilai-nilai kesucian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap individu yang diberkahi dengan kehadiran orang tua di dunia ini pastinya telah menerima anugerah yang tidak ternilai dari kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tanpa batas. Sebagai walasan atas cinta dan perhatian yang telah diberikan adalah menjadi kewajiban moral bagi setiap anak untuk menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan kepada kedua orang tua mereka. Bahkan dalam ajaran agama Islam, hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Konsep berbakti kepada orang tua yang dalam Islam dikenal sebagai birul walidain merupakan salah satu prinsip fundamental yang diajarkan untuk diteramkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya sekedar anjuran, melainkan merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh agama. Setiap anak diharapkan untuk memberikan penghormatan dan pengertian yang tulus kepada kedua orang tua mereka sebagai bentuk pengakuan atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada mereka sejak awal kehidupan. Seiring dengan proses kehamilan yang berlangsung selama sembilan bulan, yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan bagi seorang ibu, serta upaya tanpa henti seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua orang tua telah berjuang dengan penuh cinta dan kesungguhan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melawan atau mengabaikan kedua orang tua tersebut. Melainkan sebaliknya, anak-anak diharapkan untuk selalu menyayangi dan menghormati mereka dengan penuh pengabdian. Pentingnya hubungan antara anak dan orang tua dalam ajaran Islam telah menjadi perhatian utama yang tercermin dalam berbagai ajaran dan nasihat yang ditemukan dalam Al-Quran. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah kewajiban anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebuah anjuran yang diulang-ulang dalam berbagai ayat suci Al-Quran. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua terdapat dalam surat Luqman ayat 15 di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah bahkan menyusukan bola selama kurang lebih dua tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 15 Ayat ini menggarisbawahi pentingnya penghargaan, cinta, dan ketaatan kepada kedua orang tua sebagai bagian dari tindakan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kedua orang tua masih hidup, ada serangkaian kewajiban yang diemban oleh seorang anak. Salah satunya adalah taat dan patut terhadap semua perintah orang tua dengan syarat bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang lebih tinggi. Hukum menaati kedua orang tua dalam Islam sangat jelas. Wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada orang tua mereka. Sementara mendurhakai atau menyakiti orang tua merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlakuan baik dan penghormatan terhadap orang tua dalam agama Islam yang dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dan penuh berkah. Berbakti kepada orang tua bukan hanya merupakan kewajiban yang diemban oleh setiap anak, tetapi juga merupakan salah satu tindakan yang paling mulia di mata agama Islam. Keutamaan dari berbakti kepada orang tua sangatlah besar, bahkan tercermin dalam hadis-hadis yang menggambarkan kedudukan orang tua sebagai salah satu pintu menuju surga yang paling penting dan berharga. Salah satu hadis yang menegaskan keutamaan ini disampaikan oleh Abu Darda yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan, jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, dan Ibn Hiban disahihkan oleh Syekh Al-Bani dan Syekh Al-Arnud. Dalam sabda ini, Rasulullah menjelaskan bahwa orang tua adalah pintu menuju surga yang berada di posisi tengah-tengah, menandakan betapa pentingnya peran dan penghormatan terhadap kedua orang tua dalam ajaran agama Islam. Dengan menjaga hubungan yang baik dan berbakti kepada orang tua, seorang anak tidak hanya menunaikan kewajiban agamanya, tetapi juga membuka pintu surga bagi dirinya sendiri di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga memiliki dampak yang besar di akhirat. Ini menegaskan betapa pentingnya menjaga dan menghormati kedua orang tua sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang abadi. Dalam ajaran agama Islam, konsep ridho orang tua menjadi salah satu prinsip utama yang ditekankan sebagai bagian dari tata cara beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ridho orang tua tidak hanya dianggap sebagai tindakan wajib, yang harus dilakukan oleh setiap anak, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya ridho orang tua dengan menyampaikan sebuah hadis yang direwetkan oleh Abdullah bin Umar RA. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Ridho Allah SWT ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT ada pada kemurkaan orang tua. Hadis Rewet Tirmizi Ibn Hiban Hakim Sabda beliau ini menggaris bawahi bahwa keridhoan Allah SWT terletak pada keridhoan kedua orang tua. Sementara kemurkaan Allah SWT akan menimpa siapapun yang mendatangkan kemurkaan kepada orang tua mereka. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan orang tua memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan agama Islam sehingga penghormatan dan perhatian terhadap mereka menjadi kunci untuk meraih keridhoan Allah SWT. Dengan memperoleh ridho orang tua seorang anak tidak hanya memperoleh keberkahan di dunia tetapi juga mendapatkan keberkahan dan kesuksesan di kehidupan akhirat. Dengan demikian menjaga keridhoan orang tua bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih kebahagiaan yang abadi di sisinya. Oleh karena itu setiap muslim diajak untuk selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan orang tua dan senantiasa berusaha untuk membuat mereka bahagia sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kehadiran anak yang berbakti bagi orang tua tidak hanya memberikan kebahagiaan dan kedamaian di dunia tetapi juga membawa berkah yang besar di sisi Allah SWT. Salah satu bentuk berkah tersebut adalah doa orang tua yang senantiasa didoakan untuk kebaikan anaknya. Dalam ajaran agama Islam doa orang tua untuk kebaikan anaknya dianggap sebagai salah satu doa yang paling mustajab atau yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya tentang keistimewaan doa orang tua untuk kebaikan anaknya melalui sebuah hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah Rodolahu Anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda ada tiga doa yang mustajab tidak ada keraguan akan hal itu doa orang yang terzalimi doa musafir dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibn Majah dihasankan oleh Syekh Al-Arnud. Sabda beliau ini menegaskan bahwa doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan mutapa besar pengaruh dan kekuatan doa orang tua dalam membawa kebaikan dan keberkahan bagi anak-anak mereka. Dengan menjaga hubungan yang baik dan berbakti kepada orang tua, seorang anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua di dunia, tetapi juga memperoleh doa yang penuh berkah dan kemurahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seorang anak yang berbakti dihimbau untuk senantiasa merawat hubungan yang baik dengan orang tua, serta berusaha untuk selalu menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya akan meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah SWT. Berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya, memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Hal ini tidak hanya menjadi wujud dari penghormatan dan kasih sayang terhadap mereka, tetapi juga merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat Allah SWT. Sebuah hadis yang direwetkan oleh Ibnu Umar, menggambarkan pentingnya berbuat baik kepada keluarga sebagai jalan menuju ampunan dan taubat. Dalam hadis tersebut, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW merasa sangat menyesal atas dosa besar yang telah dilakukannya dan bertanya, apakah masih ada taubat baginya? Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah ia masih memiliki kedua orang tua? Namun, ia menjawab, tidak. Namun, ketika ditanya apakah ia memiliki halah atau saudari ibu yang menjawab, ia. Rasulullah SAW kemudian menyarankan agar ia berbuat baik kepada halahnya sebagai salah satu jalan untuk mendapat keberkahan dan taubat. Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hiban disahihkan oleh Syial Albani. Hadis ini menggambarkan betapa besar pengaruh berbuat baik kepada keluarga, termasuk kepada orang tua atau kerabat dekat lainnya dalam mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah SWT. Meskipun orang tersebut tidak lagi memiliki kedua orang tuanya, ia masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada kerabat lainnya sebagai bentuk taubat dan perbaikan diri. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Bahkan, jika telah melakukan dosa besar, salah satu langkah paling penting dalam proses taubat adalah dengan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat sebagai tanda pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan sebagai upaya untuk mendapatkan riduh dan ampunan dari Allah SWT. Dengan menjalankan ajaran ini, seseorang tidak hanya memperoleh keselamatan di dunia, tetapi juga di akhirat. berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Bahkan, termasuk sebagai bagian dari amalan yang dilakukan di jalan Allah SWT. Kedudukan orang tua dalam agama Islam begitu agung sehingga anak-anaknya dianjurkan untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik, menukasi dan berbakti kepada mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah SWT menjelaskan pentingnya perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua, terutama saat mereka telah mencapai usia lanjut. Firmannya menyatakan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23 Ayat ini menekankan betapa pentingnya memperlakukan orang tua dengan penuh penghormatan, kesabaran, dan kelembutan, serta menjauhi perilaku yang menyakitkan hati mereka. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga memberikan banyak keutamaan di akhirat. Allah SWT menjamin keselamatan dan keberkahan bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik dengan orang tua adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT serta meraih kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim diajak untuk senantiasa merawat dan menjaga hubungan yang baik dengan kedua orang tua serta berusaha untuk selalu menjadi anak yang berbakti dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dengan menjalankan ajaran ini, seseorang tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, tetapi juga memperoleh pahala yang besar di sisi Allah SWT. Durhaka pada orang tua adalah dosa besar. Peringatan yang tegas dan berulang-ulang dari Rasulullah SAW tentang dosa durhaka kepada orang tua menegaskan menegaskan betapa seriusnya kesalahan ini dalam pandangan agama Islam. Hadis-hadis yang direwetkan oleh sahabat Anas bin Malik dan Nafi bin Al-Haris As-Sakafi memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan orang tua dan pentingnya ketaatan serta penghormatan terhadap mereka. Rasulullah SAW dengan jelas menyebutkan bahwa di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis Riwayat Buhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis yang lain, beliau menegaskan kembali bahwa salah satu dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Hadis Riwayat Buhari Muslim. Peringatan ini disampaikan secara berulang-ulang untuk menegaskan urgensi dan keberatan dari dosa tersebut. Kedudukan orang tua dalam Islam sangatlah mulia dan ketaatan kepada mereka dianggap sebagai salah satu kewajiban yang paling penting bagi seorang Muslim. Durhaka kepada orang tua dianggap sebagai salah satu dosa yang sangat besar karena melanggar tata nilai dan norma yang sangat mendasar dalam agama Islam. Tindakan durhaka kepada orang tua tidak hanya mencanggup perlakuan kasar atau tidak hormat terhadap mereka, tetapi juga termasuk dalam kategori melanggar segala bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua. Dengan demikian, peringatan yang tegas dan berulang-ulang dari Rasulullah SAW mengenai dosa durhaka kepada orang tua menjadi pengingat yang penting bagi setiap Muslim untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik, penuh kasih, dan hormat terhadap kedua orang tua mereka. Dengan melakukan hal ini, seseorang tidak hanya menjaga keberkahan dalam kehidupannya di dunia, tapi juga memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah SWT di akhirat. Pentingnya ketaatan kepada orang tua dalam ajaran Islam menjadi semakin jelas ketika kita memperhatikan hubungannya dengan perintah untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 36. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disebutkan setelah perintah untuk memelihara keimanan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada kedua orang tua merupakan bagian integral dari kesempurnaan iman seseorang sebagaimana bertauhid adalah fondasi utama dalam keyakinan seorang muslim. Dengan demikian, dosa durhaka kepada orang tua dianggap sebagai dosa yang serius sebagaimana dosa syirik kepada Allah SWT. Hadis-hadis yang mengingatkan akan besarnya dosa durhaka kepada orang tua sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi bukti konkret akan tingkat keberatan dosa ini dalam pandangan agama Islam. Bahkan, penempatan perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk bertauhid dalam Al-Quran menegaskan bahwa ketatan kepada orang tua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan yang utuh. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dosa-dosa termasuk dosa durhaka kepada orang tua memiliki tingkat-tingkatan yang berbeda seperti halnya dosa syirik yang memiliki tingkat-tingkat keberatan. Demikian pula dosa durhaka kepada orang tua juga dapat bervariasi dalam tingkat keparahannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang melanggar ketaatan kepada orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki konsekuensi yang serius dihadapan Allah SWT dengan memahami besarnya dosa durhaka kepada orang tua dan tingkat-tingkat keberatannya. Seorang Muslim diharapkan untuk serantiasa menjaga hubungan yang baik, penuh kasih, dan hormat terhadap kedua orang tua mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga keberkahan dalam kehidupan mereka di dunia, tetapi juga memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah SWT di akhirat. Wallahu'alam bisawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebih nyariski mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.